Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyinggung pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di acara perayaan Natal Mabes Polri di Jakarta. Saat memberikan sambutan Kapolri menyoroti soal perbedaan yang kian tajam di masyarakat, jelang Pilpres 14 Februari mendatang. Listio meminta semua kalangan ikut mendinginkan suasana politik yang memanas agar persatuan dan ketertiban ini terjaga. Kata Kapolri siapapun yang terpilih di Pilpres adalah pemimpin-pemimpin terbaik namun yang dicari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dan bukan yang memelihara perbedaan. Kapolri dan seluruh umat-umat, seluruh rekan-rekan yang berkenaan hadir, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari tapi yang kita pelihara, perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Natal kali ini kita harapkan sebagai awal untuk membawa kesucukan, supaya semuanya dingin. Walaupun kalau kita lihat TV, panas terus. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo yang menyebut kriteria pemimpin yang dicari di Pilpres adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Menurut Ganjar, jelas ia bisa melanjutkan estafet kepemimpinan karena ia dua kali di tim sukses Jokowi di Pilpres dan ia ikut mengamankan program nasional di Jawa Tengah. Sementara Sekjen PDIP Hasto Cristianto meminta Kapolri jangan membuat pernyataan yang bisa menimbulkan persepsi mendukung Capres tertentu. Oh ya jelas dong, saya kan dua kali Pilpres terakhir kemarin selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan, kami mengamankan seluruh pekerjaan. Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah pabrik semen di Rembang. Kami amankan karena itu punya BUMN, WADAS. Saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya. Tertuduhnya saya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya sustainability itu jelas, kami tidak pernah ragu pada soal itu. Karena kan pasangan Pilpres dua periode terakhir kan kami mendukung terus-menerus. Nah dari suara rakyat terhadap Kapolri itu menunjukkan bahwa harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan tertentu itu disampaikan untuk tidak dapat dilakukan oleh Kapolri. Jadi itu spiritnya. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri soal yang dicari pemimpin, yang dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Habibur Rahman bilang ia kenal betul dengan sosok Kapolri dan yakin. Jenderal Listio Sigit Prabowo akan bersikap netral di Pilpres 2024. Ya saya pikir sudah tepat apa yang disampaikan Pak Kapolri, tidak ada yang salah. Kita kenal Pak Listio Sigit ini sebagai sosok yang berintegritas. Apalagi terkait pemilu, beliau jaga betul bagaimana Polri ini bisa netral. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 ya, tahu banget ya, yang dilakukan Pak Kapolri ini dalam menjaga netralitas pemilu. Misalnya soal statement tadi, kita perlu pemimpin yang bisa melanjutkan estafet pembangunan. Ya tentu dong. Kan kita sebagai bangsa dan negara, apa yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah melanjutkan estafet kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Sementara itu menurut Fadli Ramdanil, peneliti Perludem, pernyataan Kapolri memastikan netralitas aparat penegak hukum dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia ini harus netral dan juga hati-hati di pemilu 2024. Jika ada narasi atau pernyataan Kapolri yang terasosiasi dari salah satu calon presiden, akan menimbulkan pertanyaan dan jangan menimbulkan keberpihakan. Dan yang paling penting, Kepolisian Republik Indonesia mulai tingkat atas sampai level bawah memastikan netralitasnya. Nah kalau kemudian ada narasi atau kemudian pernyataan Kapolri yang terasosiasi dengan salah satu calon presiden, ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, akan menimbulkan sawah sangka. Nah yang paling penting sebetulnya bagaimana Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat paling atas sampai ke level paling di bawah, yang sangat dekat dengan masyarakat, itu memastikan netralitas, profesionalitasnya, agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Di acara perayaan Natal Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prawo menyinggung kriteria pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo sambil menekankan soal kian tajamnya perbedaan jelang pilpres. Apakah kriteria Presiden yang disinggung Kapolri bernuansa politis ataukah normatif belaka? Sudah ada Ketua PB Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Green Rush sekaligus ada Jurubicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, serta ada Jurubicara Timnas Amin dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Nasdem yang juga tim koalisi parpol Anies Muhaymin, Mas Ahmad Sahroni, Bang Sahroni. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Nisti. Saya langsung ke Mas Jul Duli. Mas Jul ini kan kalau kita lihat ada diksi yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda melihat apakah ini kemudian menyasar salah satu paslon atau seperti apa? Ya, sebelum bicara soal diksi ya, Disti, kita perlu menudukan dulu bahwa Polri ini, Kapolri secara institusi berarti dia mewakili pelaksanaan Undang-Undang Polri sebagaimana mandat pasal 30 Undang-Undang Dasar. Artinya, kaitannya dengan politik praktis, sikap netral, itu juga ada di peraturan Pak Polri. Dia harus bicara dalam kapasitasnya menjelaskan tupoksi institusi. Itu satu. Yang kedua, dia juga bicara tentang komitmen Polri menjaga netralitas, tidak mempolitik praktis. Yang paling penting lagi adalah menjaga ketertiban umum. Menjelang tadi perbedaan pendapat dan segala macam yang berpotensi ABCD. Itu yang harus disampaikan. Tapi kalau dia bicara soal pemimpin selanjutnya harus seperti A dan B, segala macam sebelum bicara soal diksi, itu malah dapat dimaknai sebagai sebuah suggestion. Seperti usulan. Sebaiknya kalau memilih seperti yang ini, seperti yang ini. Itu dulu. Nah, dua hal tadi adalah latar delapan yang kalau kita melihat diksinya soal estafet, berarti kan melanjutkan, kelanjutan. Artinya kalau ada daugasan calon yang baru yang isinya perubahan, merombak total, merombak ulang, itu dianggap bertentangan. Bahkan dianggap jangan dipilih. Nah, anggapan-anggapan yang sifatnya asumtif ini, ini pasti ada di kepala publik. Kenapa? Karena sebelumnya dibungkus oleh sidang komisi rapat, maksudnya rapat komisi 3 DPR RI, yang juga membahas soal netralitas Polri. Itu secara terbuka itu dibahas. Nah, artinya apa? Ini semua bisa membawa pada kesimpulan tadi. Ini statement bukan hanya soal keberpihatan, bahkan bisa pada usulan. Saya mau pakai istilahnya Pak Jokowi ya dalam pemilih-pemilu sebelumnya. Pak Jokowi selalu bilang, pemilu ini adalah kontestasi politik, kompetisi politik tertinggi. Sebaiknya kita punya sensitifitas untuk bersikap, tindak, dan berucap lebih hati-hati, mempertimbangkan apa yang ada di kepala rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Tapi itu sebagai pemilu ini, terima kasih. Oke, seharusnya usulannya seperti apa? Mengarah ke siapa maksud Anda, Mas Jokowi? Ya tentu, dari tiga calon yang kami monitor, hanya satu yang mengajukan usulan perubahan, yaitu Anies Mohaimin. Kan begitu, artinya kalau dia estafet, dia nggak melakukan perubahan. Dia hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Kan asumsinya jadi seperti itu. Nah, ini yang harus dihindari, dan harus dilakukan lebih hati-hati. Dan memang kalau menurut kami sebaiknya janganlah mengomentari soal seperti itu. Bung Saroni, pandangan Anda sepaham kan dengan Mas Jol? Nggak sepaham ya, karena gini, Bang Jol, terkait dengan moto perubahan, kan bukan berarti pemerintahan ini, pembangunan ini, terus semua dirubah gitu. Kan perubahan dalam aspek yang berbeda. Dan atas statement Pak Kapori, kalau ngomong narasi negatif, pastikan arahnya ke paslon tertentu misalnya. Tapi kalau kita menyikapi secara positif, ya mungkin juga Pak Kapori ingin paslon-paslon yang akan datang, siapapun yang akan memenangkan pertarungan Presiden, tentunya berkelanjutan untuk melakukan pembangunan yang sudah ada, yang kurang diperbaiki, yang belum ada, diadain. Nah, ini adalah satu momentum di mana salah atau tidaknya plus minus lah. Kita nggak bisa menyikapi, tentunya nanti jadi keributan yang tidak mesti. Tapi lagi-lagi, tiga paslon ini adalah utrabangsa yang luar biasa, semuanya pasti punya tagline masing-masing, yang lebih dekat dengan kekuasaan, dia pakai tagline melanjutkan pembangunan, yang tidak dekat adalah lakukan perubahan, bukan berarti tidak melanjutkan. Misalnya, kan ada dua paslon yang melanjutkan pembangunan pemerintahan, yaitu paslon nomor dua dan paslon nomor tiga. Nah, tapi tiga paslon yang ada adalah kita memiliki, punya peran yang beda-beda. Ada yang kalem, ada yang pintar, ada yang cuman katanya biasanya marah-marah. Nah, tiga pasangan inilah dalam kategori yang dipilih sama rakyat. Jadi bukan atas pesan Pak Kapori, udahlah, anggap aja pesan Pak Kapori itu bukan bagian dari harus perintah kepada orang-orang yang kepada paslon tertentu. Kalau saya sih nggak khawatir, itu Pak Kapori hanya sebagai pesan biasa aja. Kalau Bung Sahroni sendiri menilainya, apakah kemudian pernyataan dari Kapolri ini semacam ada usulan keberpihakan, juga kan kita tahu kemudian TNI-Polri ini juga harusnya netral? Nah, sekarang gini, ngomong netral ya, bahwa TNI-Polri, ASN. Susah kalau saya misalnya sebagai Kapolri, yang kenal dekat sama seorang Wihadi. Nah, Om Wihadi ini saya berlalu lama, kalau saya sebagai Kapolri, nggak bersapaan dengan Om Wihadi, kan itu masalah pertemanan rusak gara-gara pemilu. Nah, kayak saya bilang netral ini dalam kapasitas netral di mana? Kalau akhirnya saya sebagai Kapolri, bertemanan sama Wihadi, kita duduk kopi, dianggapnya nanti berkeberpihakan. Nah, netral di sini adalah harusnya para bos-bos yang ada di Republik ini, kalau memang tidak perlu ngomong, ya nggak bisa ngomong maksudnya. Yaudah, diem aja. Daripada nanti, konsumsi ini jadi salah. Nanti dianggapnya keberpihakan gitu. Oke, Pak Wihadi. Pak Wihadi menanggapnya seperti apa? Seharusnya kalau tidak perlu ngomong, nggak usah ngomong begitu. Jangan sampai kemudian ada asumsi dalam tanda kutip begitu ya. Ada keberpihakan begitu ya? Ya, saya melihat pidato Pak Kapolri itu adalah pidato yang biasa, normatif. Dan saya kira kalau kita di Komisi 3 sudah terbiasa dengan apa yang disampaikan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri juga, kita tahu integritas Pak Kapolri, dalam penetralitas ini. Dan saya kira apa yang disampaikan di Pak Kapolri itu kan bicara mengenai masalah internal Polri yang bicara kepercayaan Natal. Saya kira suasananya adalah suasana kedamaian. Jadi mungkin kedamaian itu kan kita juga melihat bahwa apa yang diharapkan, bahwa kita tetap damai, kemudian mimpin-pemimpin yang melanjutkan pembangunan. Saya kira kita konteksnya kan seperti itu. Dan saya lihat kan Pak Kapolri juga mengutip ayat, apa namanya, ayat-ayat suci juga. Saya kira ini adalah suasana yang suasana sebenarnya suasana normal dalam situasi Polri. Sedangkan hanya karena permasalahan yang mungkin dikait-kaitkan tidak ada. Kita merasa bahwa ini adalah merupakan bentuk ketika netralan daripada Polri. Saya kira tetap netral. Tapi begini Pak Wihadi, ada yang dikatakan diksinya adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan itu disampaikan di forum besar yang kemudian dihadiri oleh polisi. Yang kemudian memang kita mengatakan TNI, Polri dan juga ASN ini menjunjung tinggi netralitas di Pilpres 2024. Saya kira semua aparatur negara baik itu ASN, TNI, Polri atau siapapun bahkan rakyat Indonesia itu menginginkan adanya keberlanjutan pembangunan ini. Siapa yang tidak menginginkan keberlanjutan pembangunan ini? Tadi Mas Saroni juga mengatakan ya kan Mas Saroni mengatakan bahwa semuanya perubahan tidak berubah sebetulnya itu. Tapi keberlanjutan tetap berlanjut. Ya artinya disini kita ini tetap melakukan keberlanjutan. Dan harapan semuanya adalah pemimpin yang tetap memiliki visi untuk melanjutkan. Dan itu ada sebenarnya untuk melanjutkan. Dan itu juga sampaikan juga oleh Om Roni ini. Jadi semuanya sebenarnya tidak perlu kita berbesar lagi apa yang disampaikan oleh Kapol. Tapi Om Huyadi. Om Huyadi. Silahkan, Bu Pekaroni. Misalnya Pak Kapolri mohon maaf dipotong ya. Misalnya Pak Kapolri sudah menyatakan pilihlah nomor berapa misalnya angka nomor 1 kek, nomor 2 kek, nomor 3. Nah itu barulah Pak Kapolri. Kalau itu kan terlalu vulgar, Bu Pekaroni. Ya. Itu yang gue maksud adalah jangan sampai kalau Pak Kapolri menyebutkan itu langsung berarti Kapolri-nya harus dicopot. Sekian. Kalau sudah sampai... Mas Joe. Mas Joe. Silahkan. Kalau sudah menyebutkan itu bukan cuma dicopot, Bang Rony. Itu ada pasal 289, pasal 494, Udang-Udang 7-2011. Itu pidana. Bukan copot-copotan lagi. Tapi gini Bang. Ini kan kita... Bang Saro, Bang Wihadi dua-duanya adalah punggawa hukum di Komisi 3 dengan fungsi pengawasan. Yang kami harapkan sebetulnya adalah di internal Polri juga ada yang namanya kode etik anggota profesi Polri gitu ya. Ada peraturan Kak Polri nomor tahun 2011 itu ya. Kalau nggak salah nomor 6 ya. Nanti kita cek lagi. Tapi di pasal 6 ya, saya ingat betul di pasal 6 itu tegas disebutkan soal netralitas. Nah netralitas ini bagian dari etik. Jadi bukan dia sebutin coblos nomor berapa, tapi etika ketika dia berbicara di ruang publik diupayakan jangan sampai menimbulkan asumsi. Kira-kira gitu. Supaya tidak menimbulkan asumsi, sebaiknya jangan bicara. Kan kira-kira begitu. Ini kan ruang-ruang etik yang menimbulkan persepsi dari segi etika juga di ruang publik. Saya pikir itu yang harus dipertegas juga Bang Rodi gitu. Gini, gini. Sebelum... Pak Rodi ya, kok. Menurutnya gini. Jadi kalau kita semua mengasumsikan kata-kata, itu semuanya bisa diasumsikan. Tetapi kalau kita melihat di sini, kita kan bicara masalah positif apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi ini kan kalau kita bicara mengenai masalah pemimpin yang melanjutkan, itu semuanya. Ya kan, kecuali ada orang yang punya pemikiran tidak mau melanjutkan perlanjutan daripada pembangunan gitu kan. Tidak mengatakan yang melanjutkan pemerintahan, tetapi melanjutkan pembangunan. Nah itu kan jadi asalnya kan harus jangan terus kemudian dikait-kaitkan begitu. Saya kira ini kan jadi ramai masalah ini gitu. Jadi saya kira ini kan kita bilang kalau melanjutkan pemerintahan, itu sudah salah. Ini bukan pembangunan. Siapa sih yang enggak mau ada pelanjutan pembangunan, saya nanya, Bung Julius kan mau juga kan pembangunan tetap jalan. Oke. Oke. Jadi gini, jadi gini, aku tambahin sedikit aja Bang Wiyadi, aku tambahin sedikit aja. Misalnya kita kasih contoh IKN lah. Kan tiga calon ini punya sikap yang berbeda soal IKN, apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau saya enggak mau akan lebih teknis lagi bahas soal IKN dan segala macamnya, kita semua setuju pembangunan yang baik gitu. Tetapi kemudian, saya katakan gini, kalau ada satu dua statement yang menimbulkan perdebatan di publik, artinya, akarnya kan statement itu, sehingga sebaiknya statement itu jangan dikeluarkan, atau bahkan jangan sama sekali berstatement. Jadi gitu, jangan kasih umpan, gini-gini bangun ya di. Nanti kita akan bahas usai jidah ya, bagaimana kemudian bisa ada jaminan soal pengawasan netralitas juga TNI, Polri, dan juga ASN di Pilpres 2024. Jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu maksud saya. Kita akan usai jidah dulu sejenak, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan, angkat bicara soal pernyataan Kapolri yang bilang dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi. Menurut Anies, semua presiden meneruskan kepemimpinan presiden sebelumnya dan setiap pergantian kepemimpinan ditandai dengan perubahan. Kata Anies, biarlah rakyat yang menilai pernyataan Kapolri. Insya Allah, kami pun secara kepemimpinan negeri ini adalah berkelanjutan. Di dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di dalam setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Nanti rakyat bisa menilai. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup cukup waspada bahwa suara mereka harus tercenguin di dalam tabulasi. Dan itulah suara minra ya. Kita lanjutkan kembali saudara dialog kita bersama dengan Mas Julius Ibrani kemudian ada Pak Wihadi dan juga ada Bung Sahroni. Bung Sahroni, ini kan kalau kita melihat tadi pernyataan dari calon presiden Anda Anies Baswedan biarlah kemudian rakyat yang menilai. Bung Sahroni. Ya, pedomannya adalah kan kalau ngomong rakyat tidak semua rakyat memahami apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Ntar kan rakyatnya memilih tangan 14 Februari. Jadi perkataan-perkataan yang tadi saya sudah sampein layaknya para penggawa-penggawa Republik ini yang berkepentingan kalau lebih baik agak nahan diri untuk tidak bicara apa-apa. Biarlah para paslon yang ribut-ribut itu tiga paslon ini kan lagi ribut sekarang. Ya, udah biar aja tiga-tiga aja ribut yang lain jangan lah. Sekalipun Bapak Presiden juga mungkin kayaknya nggak usah ngomong nggak usah kita ngomong gitu. Karena nanti mendingan kalau yang tiga paslon itu ribut kita masih senang melihatnya. Tapi kalau udah ada yang ada yang istilah kata mengomentari atau menguraikan pendapat itu lebih baik menahan diri untuk tidak berkata-kata nanti setelah 14 Februari bolehlah berkata-kata. Itu lebih damai enak jadi daripada nanti kita salah menyalahi dukung-mendukung seolah-olah yaudah tahan diri jangan bicara apa-apa. Tapi juga tadi saya sempat menyimak kemudian Pak Anies juga mengatakan waspada suara sebenarnya apa yang kemudian harus diwaspadai kalau dari pernyataan Pak Anies ini? Jadi gini kalau terkait dengan waspada dalam konteks ya namanya permainan pilah-pilih di lapangan ada curang-curang atau gak ada curang-curang misalnya kan asumsinya banyak banget cuman memberikan satu ungkapan untuk mewaspadai tingkat kecurangan yang jangan sampai terjadi walaupun tidak ada yang bisa menjamin jujur adil itu gak ada yang bisa jamin tapi kalau ngomong curang ya curangnya dimana saling perhatiin saling ngawasin aja itu lebih baik Mas Julius kita tadi melihat kemudian Pak Wihadi kemudian Bung Sahroni mengatakan sebenarnya ini biasa-biasa saja pernyataan dari kemudian Pak Kapolri bahkan Pak Wihadi ini normatif aja lah sebenarnya pernyataannya gak usah di kemudian gak usah dibesar-besarkan begitu ya nah kalau Mas Julius sendiri melihat apakah kemudian ketidaknetralan Kapolri ini memang sudah terlihat jelas begitu iya jelas kan saya katakan tadi sebagai latar belakang ya keributan soal ketidaknetralan Polri kan sudah sejak Baliho dan segala macamnya itu lalu diduga kuat ada komando jadi latar belakang ini harus kita pahami sama-sama bukan polos-polosan saja tapi sudah terjadi keributan sebelumnya itu yang pertama yang kedua juga kalau kita mau bicara normatif sebetulnya kita harus memaknainya bukan dari apa sih substansi statementnya gitu karena kalau kita ngomong normatifnya di dalam peraturan Kapolri yang nomor 14 tahun 2011 pasal 6-nya itu tegas loh dia bilang wajib gitu lalu di pasal 12-nya dia tegas menggunakan kata dilarang gitu artinya ini tidak memberikan ruang sedikitpun untuk melakukan tindakan atau ucapan apapun makanya dari awal saya katakan memang sebaiknya tidak merespon tidak berkomentar tidak menyampaikan sesuatu selain daripada tupoksinya dia bisa dia bisa saja cerita komitmen kami menjaga apabila terjadi dugaan pidana pemilu menikap bersikap ketika ada kriminalisasi dari para paslon saling segala macam itu yang ingin didengar oleh masyarakat dan itu tidak melanggar undang-undang gitu Pak Wihadi Anda seperti apa melihatnya memandangnya soal ini apalagi tadi kan juga saya begini oke ya jadi gini saya apa yang dikatakan oleh Bang Julius itu mungkin saya bisa dikatifikasi mengenai masalah baliho dan setelah macam itu kan sampai sekarang itu kan sudah dikatifikasi tidak ada dari terlibatan Poli dan setelah macam itu masih tetap lebar ya kan nah kemudian kalau kita bicara apa yang disampaikan kepada Pak Kapolri itu jangan dipotong hanya Pak Kapolri menyampaikan Ministra Fe tetapi kan ada kaitannya pidato Pak Kapolri itu tentang mengenai masalah pembangunan terus kemudian bagaimana pengamanan ini kan sebagai tugas daripada Poli pengamanan dan itu adalah dalam suasana suasana perayaan natal jadi saya kira kenapa saya katakan bahwa ini adalah suatu perayaan natal internal yang dilakukan oleh pihak Poli dan saya kira Kapolri mengatakan demikian tentunya untuk mewaspadai situasi saat ini dan bagaimanapun juga Pak Kapolri berharapan dari seluruh rakyat Indonesia tidak hanya rakyat dari Polri aparat ASN WNI juga menganggap bahwa ada yang namanya istatai pembangunan istatai pembangunan ini kan terus harus lanjut dari dalam pertama kali kita berpikas sampai sekarang itu kan harus ada estafet jadi saya kira ini tidak perlu kita lambungkan kemana-mana tetapi apa yang disampaikan bahwa ini kita yakin bahwa kami sebagai jubil dan juga kami sebagai komisi tiga sebagai mitra Polri kami mengenal sekali yang namanya Pak Kapolri dan saya kira Pak Kapolri punya integritas masalah netralitas dalam menjaga Polri ini untuk dalam pemilih saya kira kita sudah kepada hal yang benar yang disampaikan karena saya mengatakan non-normatif karena kita jangan potong bicara Pak Kapolri itu sebentar bagian yang disampaikan Bangui itu setuju pembangunan yang dilanjutkan kehidupan yang diperbaiki dan segala macam bagian itu setuju tapi jangan lupa juga tadi Bangui ada kata-kata cari pemimpin yang nah ini kan ini yang tadi saya katakan bisa dianggap sebagai suggestion bisa dianggap sebagai sebuah dorongan nah makanya supaya tidak ada multitaskir ada yang ke kiri ada yang ke kanan ada yang bilang begini begitu nah ini yang harus dihindari makanya dilarang oleh peraturan Kapolri sendiri mengenai pembangunan harus dilanjutkan harus seluruh rakyat Indonesia butuh pembangunan yang humanis pembangunan yang ekonomis dan yang lain tapi bagian pesan-pesan seolah-olah mendorong ini ini yang tidak boleh menimbulkan di ruang publik nah tadi soal Baliho Bang aku gak bilang bahwa Baliho itu terbukti tidak tapi ada latar belakang sebelumnya perdabatan masyarakat itu sebagaimana dibahas oleh komisi tiga adalah soal itu tapi ada latar belakang gitu loh Bang ada latar belakang yang harusnya udah jangan ada setan lagi yang menimbulkan nah kalau kita bicara yang namanya kita pemilu itu kan sedang mencari kan kita kalau pemilu kan mencari pemimpin jadi artinya kalau kita Pak Kapolri mengatakan mencari kan berarti kan silahkan saja silahkan kalau mencari oke baik baik ya oke oke Bung Saroni Bung Saroni Anda terakhir Bung Saroni Anda kan kemudian pihak Anda kemudian kubu Anda mengusung perubahan dengan adanya kemudian diksi dari Kapolri yang mengatakan estafet kepemimpinan Anda melihatnya jadi gini ini kan orang takut sama paslonnya Amin sudah baca doa salah tagline presiden pun salah maksudnya perubahan ini kan bukan berarti sesuatu yang semua harus dirubah narasinya adalah jangan sampai tagline itu ikuti ikutan pada masa-masa kepinginan Jokowi misalnya sudah masa Jokowi sudah lewat 10 tahun jangan akhirnya punya tagline yang sama kalaupun sama itu juga haknya tidak seorang tidak boleh dipersilakan nah terkait dengan masalah tagline perubahan adalah ini konsep seorang Surya Palo memberikan konsep tentang perubahan untuk perbaikan bukan berarti segala pembangunan yang sudah ada terus tiba-tiba di-stop enggak juga kita buktikan dulu dia setelah jadi presiden apa yang dilakukan kalau jadi ini kan sekarang kalau Pau Yadi kan pengennya sekali main sekali menang nah kalau kita kan enggak pengennya dua kali main supaya dua main-main kita oke nanti kita akan sama-sama kemudian mengawasi dan juga dengan apa yang kemudian dijamin oleh TNI Polri dan juga ASN begitu untuk menjaga menjamin netralitasnya di Pilpres 2024 apakah benar-benar ini terbukti di Pemilu 2024 terima kasih Mas Juli Ibrani Pak Wihadi dan juga Bung Sahroni terima kasih Assalamualaikum selamat sehat-sehat selalu selamat 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 menikmati